Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Kaifah haluk Alhamdulillah anabi khair aidan Bagaimana agakannya anak-anakku yang solih dan solihah? Tetap semangat ya belajar di rumah ya Oke Jumpa lagi dengan Ustaz dan Nuri Di pembelajaran apa? Pintar ya Jika dengan Ustaz dan Nuri maka kita akan belajar bahasa Arab Oke Tapi seperti biasanya Sebelum belajar bahasa Arab kita akan menyanyikan lagu Indi Luruh Bersama-sama ya kita menyanyikan lagu Indi Luruh Oke Abadah Indi Luruh Luruh tulquran Indi Luruh Luruh tul sunnah Indi Luruh Luruh tul jannah Indi Luruh Luruh tul jamila Hayabin Luruh Luruh tul Arabiya Hayabin Luruh tul Arabiya Hayabin Luruh tul Arabiya Hayabin Luruh tul Arabiya Ku punya bahasa Bahasa Kur'an Bahasa Arab Oke Terima kasih atas semangatnya Jazakumumma Oke Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran bahasa Arab Oke Kita masih di bab 3 ya Kemarin kita sudah belajar tentang kosa kata atau kata-kata yang ada di bab 3 yaitu tentang alat-alat tulis Ya kemarin Nah kemarin kita juga sudah belajar tentang kata-kata petunjuk ya Hadadi dan penggunaannya Nah sekarang kita belajar tentang kata-kata yang mana Di kata-kata ini kita belajar kata-kata hal Yang artinya apakah Ya Hal artinya apakah Jika ada pertanyaan hal Apakah Maka jawabannya La Atau naam Ya Jika salah Itu jawabannya la Tidak Ya Jika benar jawabannya naam Ya Oke Ya Seperti itu Jadi Hal Pertanyaan hal Jawabannya La Atau naam Nah Kata tanya yang kedua yang akan kita pelajari adalah Ma Ma Artinya apa Ya Nanti ma ini ada Pasangannya Ada gandengannya Atau ada lanjutannya Oke Nah sebelum Berlanjut di contoh-contoh Tentang Kata tanya Ini ada catatan Ya Ada catatan buat Kita semua Dalam pembelajaran bahasa Arab Di Bab Atau di materi kata tanya ini Ini Catatannya adalah Jika pertanyaan yang menggunakan dalika Maka jawabannya Hada Ya Jika pertanyaannya menggunakan dalika Maka jawabannya Hada Sebaliknya Jika pertanyaannya menggunakan hada Maka jawabannya Dalika Ya Ini 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 digunakan jika benda Benda kosa kata Benda atau kata-katanya itu Tidak ada tunnya Ya Tidak ada tunnya Misalnya Kolamun Kolamur rosos Firjarun Itu nanti pakai hada Atau dalika Ya Kemudian Jika pertanyaannya menggunakan tilka Maka jawabannya Hadihi Sebaliknya Jika pertanyaannya menggunakan hadihi Maka jawabannya Tilka Oke Ini ya Nanti bisa dilihat berulang-ulang Oke Selanjutnya Kita akan masuk pada contoh-contoh Nah Ini Contoh kata tanya dalika Yang jawabannya Hada Nih Hal dalika Kolamun Hal dalika Kolamun Apakah itu Bulpen Ya Apakah itu Bulpen Artinya Hal dalika Kolamun Apakah itu Bulpen Jawabannya La Hada Kolamur Rosos La Hada Kolamur Rosos Tidak Ini pensil Nah Ya Ini ada Fatima Sama Zahro Ya Mereka bertanya Nah Kenapa kok dalika Nah Karena si Si Fatima ini Dia menunjuk Apa yang dipegang oleh Zahro Dia tanya Apakah itu Apakah itu Bulpen Apakah itu Bulpen Hal dalika Kolamun La Hada Kolamur Rosos Tidak Ini pensil Kata si Zahro Ini pensil Nah Nah Seperti ini Ini yang pertanyaannya dalika Jawabannya Hada Kenapa kok dalika Usada Karena kalimatnya Kosa kata bendahnya ini Tidak ada Tunnya Ya Tidak ada tunnya Maka jawabannya juga Hada Bukan hadihi Hada Karena kolamur Rosos ini adalah Tidak pakai Tun Ya Oke next Nah sekarang yang Contoh kata tanya Tilka Jawabannya Hadihi Contohnya Hal tilka Mistorotun Apakah ini Penggaris Nah Hadihi Mistorotun Ya Ini Penggaris Nah kan Disini ada Pertanyaan Tilka Tilka Kenapa kok pakai Tilka Ustada Ya Karena kosa kata Bendanya Atau Atau Kata-kata Bendanya itu Ada tunnya Nah Maka dia pakai Tilka Ya Apakah ini Penggaris Ya ini Penggaris Hal tilka Mistorotun Nah Hadihi Mistorotun Ya Dingat-ingat ini ya Saya Oke next Oke Selanjutnya Contoh Kata tanya Tilka Jawabannya Hada Contoh Tilka Jawabannya Hada Kok bisa Ustada Ya Karena Sesuai dengan Benda yang Dibawa itu Kita baca Contohnya Hal tilka Mi Berotun Hal tilka Mi Berotun Apakah itu Rautan Apakah itu Rautan La Hada Kolamun Nah La Hada Kolamun Tidak ini Bulpen Ustada Ini kok Hada Jawabannya Tadi katanya Kalau Dalika Jawabannya itu Hada Ini kok ada Tilka Jawabannya Hada Iya Karena Benda yang Dibawa Itu Tidak Sesuai Dengan Yang Ditanyakan Dan Kosa katanya Tidak ada Tunnya Ya Jadi Si Ahmad Menjawabnya La Hada Kolamun Tidak Ini Bulpen Bukan Rautan La Hada Kolamun Laisal Mibroh Laisal Mibroh Bukan Rautan Oke Next Nah Sekarang Contoh Kata Tanya Madalika Jawabannya Hada Ya Oke Ini Ada Najwa Dan Fathan Madalika Ya Najwa Apa Itu Najwa Najwa Menjawab Hada Kitabun Ya Fathan Hada Kitab Ya Fathan Ini Kitab Fathan Ya Ini kan ya Jika Dalika Jawabannya Ada Oke Oke Next Sekarang Contoh Kata Tanya Hada Jawabannya Dalika Oke Mahada Ya Faiz Apa Apa Ini Faiz Nah Ya Main tebak-tebakan Faiz Dan Fathan Mahada Ya Faiz Apa Ini Faiz Faiz Menjawab Dalika Kolamun Itu Bulpen Ya Kenapa Pakai Dalika Karena Kolamun Tidak Pakai Tun Atau Tidak Ada Tunnya Oke Nah Semua Itu Nanti Ya Berawal Dari Kata Petunjuk Yang kemarin Sudah Kita Pelajari Ya kan Nah Jika Ada Pasangannya Itu Kalimat Yang Tidak Ada Maaf Tidak Ada Tunnya Nah Ya Jika Hadihi Pakai Pakai Tun Oke Nah Kemudian Nah Ini juga Kemarin Sudah kita Pelajari Ya sayang Nah Jika Dalika Kosa kata Atau kata-kata Bendanya Tidak Pakai Tun Ya Tidak Ada Tunnya Kalau Tilka Kosa kata Atau kata-katanya Pakai Tun Mibro Tun Kurosatun Mis Torotun Mim Sahatun Nah Seperti ini Ya Oke Oke Anak-anakku yang hebat Yang oke Yang solid Dan soliha Demikian Materi Bahasa Arab Saat ini Dari Ustada Silakan Dipelajari Dan Silakan Setelah ini Dikerjakan Di Buku Bahasa Arab Nanti ada Perintahnya Di Google Kasi Rumah Nanti Oke Sekian dari Ustada Terima kasih Atas perhatiannya Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Belajar Di rumah Oke Akhir kalam Dari Ustada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih